Udah saatnya mendekati wis, udah Hari ini dua topik Yang pertama kita akan membahas mengenai pengendalian emosi Yang kedua, yang pertama adalah komunikasi pribadi Jadi hari ini dua session Kita akan selesai dengan kurang sedikit Supaya nanti akan ada acara-acara lagi Adalah bagaimana kita belajar untuk komunikasi kepada orang lain Kenapa jadi penting? Karena begini Sebuah bahan yang sama, sebuah maksud yang sama, sebuah ketulusan yang sama Akan menjadi berbeda waktu orang menerima Apabila cara komunikasi itu berbeda Nah, mari kita lihat sebentar dari buku Anda di 231 Mengenai komunikasi pribadi 21 ya Mari kita lihat mengenai berkomunikasi Teknik menjadi penting Karena sebetulnya ada sebuah penelitian yang saya akan kutip Dari seorang wartawan New York Times Kalau kita salah Malcolm Gladwell Dia bilang gini Ternyata sebetulnya Bapak Ibu sudah sekalian Itu bisa menilai kualitas seseorang Itu cukup dari 2 menit pertama Jadi dalam perintah dibuat bagaimana Kuliah dibuat dalam satu semester Jadi 16 hari pertemuan Dan setelah itu siswa diminta untuk memberikan Masukan mengenai bagaimana cara berkomunikasi dosennya Setelah itu Mereka membuat lagi Kuliah hanya dibuat sebanyak 7 kali saja Setelah 7 kali Siswa diminta mengisi Mengenai kualitas dosen yang sama Setelah itu Kelas yang lain dibuat dalam kondisi Hanya satu kali pertemuan Mereka diminta menilai Mengenai dosen yang sama Kelas yang lain lagi Dikasih waktu hanya 1 jam Untuk bergabung penilaian Tentang dosen yang sama Dan hasilnya dari semua itu Tentang sama Jadi Anda itu mau mendengar 1 jam 1 jam 1 hal kali penuh 7 kali 16 kali Sebetulnya sama Cara pandangan Yang lebih Aneh lagi Ternyata diputarkan Cara dosennya mengajar Dimatikan Suaranya Menonton selama 2 jam Disuruh membuat hasil Terhadap orang ini Hasilnya tidak berbeda dengan hasil yang tadi Terakhir dibuatlah Tes 2 menit 2 menit bicara Setelah itu selesai Diminta bikin tes Hasilnya semuanya sama Ternyata Bapak Ibu punya kemampuan 2 menit pertama Makanya jangan aneh Banyak tempat Dimana pendekanya baru naik Belum kotbaan Sudah begini Dari mana ada biak Belum kotba loh Ternyata adalah Bagaimana Komunikasi Nah Makanya kenapa Sering kali Sering kali kalau saya Diizinkan untuk memilih Kenapa mimbar-mimbar di gereja Karismatik di GBI kita Itu kebaikan akrilik Kebanyakan juga Hanya satu tiang saja Dengan lambang GBI gitu saja Menghindari yang namanya Kayu jati yang tepul-tepul yang besar Yang kalau kontot Yang kepalanya doang gitu Gini Kenapa? Jawabannya mudah Untuk mengkomunikasikan kepada jemaat Bahwa Saya ini adalah orang terbuka Perhatikan ini terbuka Anda bisa lihat semuanya Akrilik Tiangnya cuma satu Jadi sering kali Habat Tuhan juga keluar dari mimbar Untuk mengatakan Kalau apa yang saya sampaikan Saya sinjir Tulus Ini buktinya Lihat saya Karena kan gak mungkin Kalau ada Ada seorang Habat Tuhan Yang punya si penang Bukan duit Orang Terus kotba soal keluarga Kalau waktu dia bisa Kedudusan Pasti Ini setubuhnya Yakin Kakinya goyah Kan gitu Nah Hari-hari ini Konsep komunikasi Jadi penting sekali Mari kita lihat Bagaimana Tuhan Dia berkomunikasi Waktu diketemu Sampai Puan Samaria Dia bicara terus terang Terus terang Tapi kepada orang parisi Dia ngelong dengan Begitu banyak perubamaan Karena negar Orang parisi Waduh Sakit telinga tuh kita Angkel seperti Di kuburan di labur putih-putih Dalamnya panuh dengan tulang Anda tahu bahwa Orang parisi Itu menghindari kuburan Sengaja bahasanya adalah Kuburan Bisa bayangkan Eh ketemu lagi Proponsi Don Anakku sakit Tuhan anakku sakit Aku datang Cuma kepada Domba yang hilang dari Israel Tidak boleh memberikan Roti Kepada anak Roti anak Dia berikan kepada Anjing Itu kan artinya Tuhan mau bilang Bahwa Ente anjingnya Ada masih berkata Komunikasi model apa Sekolah Tg. Teologi Dimana itu Tapi Waktu dia bicara Kata anjingnya dipakai Itu dalam komunikasi Dia pilih Dia menggunakannya Itu bukan koan Tapi kunaryon Kunaryon tuh Anjing pelihara Bapak ibu Kalau punya anjing Anjingnya dikasih sisir Dikasih topi Dikasih kecamatan Saya sering lihat Bibi istri saya itu Ada beberapa orang Punya anjing Waduh stres anjingnya Kenapa Dikasih baju Anjing peliharaan Kadang-kadang Makannya Lebih hebat Daripada yang punya rumah Mami saya gak pernah Memelihara anjing Marah-marah Kalau saya pelihara dober Kenapa Makannya Tiba-tiba dia sapi Dia bilang Aku aja gak makan sapi Anjing Aku makan sapi Enak aja tuh anjing Ternyata Jesus ngomong sama Perempuan Dia bilang gini Tidak baik Berikan roti Anak Kepada anjing Peliharaan Apa arti Bukan anjing geladak Itu sebuah Antara sebuah Sanjungan Bahwa Antara Penolakan dari Anak yang lempar ke dia Itu bisa sebuah komunikasi Makanya Perumpamaan yang Tuhan buat Kadang-kadang membuat Berapa anak Kalau bicara Kadang-kadang gak mau terus terang Anda pakai perumpamaan Kenapa Untuk menghindari Konflik Horizontal Nah selain Anak ketemu saya Ngomongnya Perumpamaan semua Kalau Kepusing Pikirnya Tapi itu Tuhan Yesus Dan Hanya kepada Murid-muridnya Dia berbicara Terus terang Itu Gaya komunikasi Yang dia bangun Dari dulu Dia berbalik Waktunya Ketemu sama Pilatus Perhatikan Cada dikomunikasi Dia gak mau jawab Pilatus Apa itu kebenaran Dia diam Kamu tau gak Aku bisa Lepaskan kamu Aku bisa bebas kamu Aku bisa hukum kamu Kuasamu besar sekali Pak Yisimillah Kuasa besar Kalau gak ada Gak atas dari atas Gak bakal kamu punya Dia bilang Kamu ini raja bukan Engkau sudah mengatakan Wah itu Kalau ada jadi Pilatus Uh bawahnya mau nepek Sampai lain aja Tapi aneh Orang petai bilang Ngolot gitu ya Tapi itu gaya komunikasi Yang disampaikan Kalau anda melihat Bagaimana Tuhan disampaikan sesuatu Dia melihat kalangan Nah mari kita lihat Sejauh apa komunikasi itu Berhasil kepada Pelayanan yang dia gunakan Selama dia tidak di muka bumi Buku anda Jadi berkomunikasi yang pertama Atau kita berkata Baiklah kita itu Cepat untuk mendengar Tapi lambat untuk berkata-kata Yang kubus pertama 19 Kita baca dulu Yang kubus pertama 19 Cepat mendengar Lambat berkata-kata Makanya bayangkan Bonton cerita begini loh Sesuatu yang hidup kita Ada dua Itu penting Tapi kalau itu satu Powernya besar Contoh Ginjal dua Berarti penting loh Bapak ibu Orang sakit jantung Berobat Itu ada Ada batasnya Tapi kalau ginjal cuci Itu udah nyerah Terus Yang dua itu penting Paru-paru berapa Kuping Mulut satu Makanya jantung Anda cuma satu Kenapa Itu powerful sekali Kerja Anda tidur Ngorok Jantung gak pernah berdiri Sepanjang hidup Lidah berapa Ular dua pak Makanya payah hidup Hai saudara-saudara yang kekasihi Ingatlah hal ini Setiap orang Hendarlah cepat mendengar Lambat berkata-kata Dan lambat untuk apa Ngamuk Pertama kalau kita berkomunikasi Jadilah pendengar yang baik dulu Saya akan bicara mengenai pendengar dulu Baru akan suruh pembicara Engkau tidak akan menjadi suruh pembicara yang baik Kalau engkau tidak suka mendengar Orang yang banyak mendengar Itu akan sanggup berkata-kata Mendengar itu dengar kosong Sambil Orang ngomong Blank Pernah ya Pendeta ngomong Anda mikirin Soto Petawi Itu terlewati Anda hadir di situ Tapi itu blong Semuanya Nggak nanggap apa-apa Biasanya orang lagi stress Lagi banyak problem Itu sama Makanya simak baik Ibadah hari minggu Itu cuma ada 45 menit Firman Sulani Itu kalau Gajah cepat baik Kalau kurang baik Resposit bisa 2 jam Tambah 40 menit Dikurangin lagi Makanya perhatikan baik Setiap firman Tidak lama Tapi terpenting sekali Mereka serang kosong 2 Pura-pura mendengar Pernah ada coba Ada pasti pernah semuanya Belagak tertarik Belagak ini Pernah ada sebel Cepetan 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 Pernah ada Yang aneh kalau anda Tonton sebuah film Anda bisa ditanggis Anda masuk ke sana Sebetulnya bukan Anda masuk ke sana Cerita itu film Anda pernah ngalami Terlihat masa lalu Elatnya ngoncor keluar Kamu terharum Bukan sama Sama hidup saya Banyak Kadang-kadang Apa yang anda sukai Kalau engkau pernah ngalami Ditipu orang Terus Gak bisa ngampuni Sampai lama Terus pendetanya Kota soal pengampunan Anda kasih perhatian tinggi Pendeta berkata Bicara mengenai soal Baktisan Engkau sudah dibaktis Engkau hanya akan mendengarkan Itu makna teologinya saja Anggap ya Ada hamba Tuhan Bicara mengenai Berbahasa lidah Sedangkan engkau dan saya Sudah pernah menerima itu Maka anda akan mendengarkan Hanya teologi informasinya saja Manusia cenderung Hanya akan mendengar Apa yang dia perlukan Kalau hari itu Dia lagi bingung Untuk kasih persatuan sulung Maka gue jadikan Kota persatuan sulung Dia dengerin itu Antara mau nyerang Antara enggak Oke Jadi itu adalah Bicaraan untuk Berdengar Tingkatan untuk Berkomunikasi Makanya Pertama Level pertama itu adalah HH yang nyenengin Adik rumahnya gimana Adik Naik apa kesini Itu bahasa-bahasa Bahasa normal Yang menyenangkan Kalau anda ada di cool Level ini Berarti ini cool baru buka Insya Allah Semua bahagia hari ini Level dua adalah Fakta-fakta Dan informasi dipertukarkan Ini nih Makanya Dalam sebuah Gerija Tuhan Selalu ada turunan Yang namanya adalah Komunitas Anda kan berkomunikasi Bagi gereja Komunitas ada sebetulnya Komunitas Itu Levelnya seperti apa Anda Perhatikan baik-baik Apa yang saya sampaikan Sesuai dengan buku ini Pertama Apakah hanya untuk Yang senang-senang saja Level senang Ini kalau anda baru ketemu kan begini Tadi macam Membuka bahasa bahasa Tukar informasi Dan fakta Cek cool anda Sampai lihat kemana Berikutnya Ada Ulasan Atau pertimbangan Dia cerita bahwa Saya ini Punya dana Saya mau investasi Jadi Kira-kira gimana ya Enaknya dimana Tukar info Sekolah yang bagus Dimana Ibu-ibu kan begitu biasanya Turun lagi Mulai kasih pertimbangan Kalau yang ini Begini Yang ini Begini Lebih dalam nih Berikutnya Ada emosi Di sana Masuk Jadi Terakhir adalah Keterbukaan Atau kejujuran Perhatikan baik-baik Bapak-ibu Dalam hal komunikasi Engkau dan saya Harus beri Tidak semua orang Mendapai informasi yang sama Contoh Kita orang rohani Anda harus melihat Kepada siapa anda Tinggal Ada dua hamba Tuhan Masuk ke lift Bersama dengan hamba Tuhan Kedua itu Masuklah orang yang baru Bertopat ke lift Hamba Tuhan pertama Komunikasi pada hamba Tuhan Kedua Mengenai masalah Masalah yang ada Dalam rumah Tuhan Dan bagaimana Ada seorang hamba Tuhan Lain Yang mengalami Masalah dengan itu Dan keduanya Sedang membahas Mengenai Masalah Yang sedang dalam gereja Pertanyaan saya Apakah itu Diizinkan Di harapan Orang berbara-bara tadi Tidak Jadi ada Dalam merti Makin ke bawah Jumlah komunitasnya Semakin kecil Anda gak bisa Terbuka sama semua orang Betul orang stres Ketua semua orang ceritain Sudah tahu gak masalah Menyimpah hidup saya Semua di terminal Semua diceritain Gak masuk akal Lihat ini Makin ke bawah Itu Jumlahnya semakin Begini Makanya jangan aneh Kenapa Tuhan Dia punya murid Banyak sekali Dia kirim Untuk acara pelayanan 70 orang Berdua-dua 35 grup Pergi Tetapi dia punya Murid inti Itu cuma 12 Yang nempel dia Tiap hari Ring satunya Cuma 3 Kenapa Andreas Gak suruh doa Waktu malam terakhir itu Kenapa Filipus Gak suruh doa Kenapa Nathanael Gak suruh doa Kenapa Cuma Petrus Yohanes Dan Jakobus Jawabannya adalah ini Kenapa Yohanes Berani Taruh kepalanya Di dada Tuhan Yesus Kenapa Yudas Gak berani Esok nyolong pak Takut Gak juga Kenapa Yohanes Berani Ini semua jawaban Dan ini Bicara mengenai banyak hal So makanya Tolong mengerti Dalam sebuah komunitas Anda tidak bisa memaksa Dalam sebuah level Tingkat Yang ketiga Menuju ke bawah Anda pasti milih Anda pasti Memilih Kan Anda ini Cuma bisa lengkap Liman-liman Sama Tuhan Ini adalah Bicara mengenai Komunikasi Kenapa harus pilih Eh Bapak Ibu Kalau Anda cari Hal-hal Tuhan Untuk konfah Sebenarnya Bahannya apa saja Boleh Tetapi Kalau Anda ingin Berdalami Sebuah keluarga Misalnya Anda pilih orang Anda punya masalah keluarga Anda mau konseling Pilih orang Pilih Masih pilih Sudah punya anak lima Ribut rumah tangga Mau besar Konseling sama pendeta Yang nikah saja belum Yang pacar belum pernah Bisa gak? Bisa Tapi lihat Empatiknya beda Saya gak pernah cerita Bahwa saya gak pernah Ngerokok satu di sepul Gak pernah Anda cerita sama saya Saya gak bisa ngerti itu Kenapa ada orang Yang ngerokok Susah banget lepasnya Jadi Penangannya gimana? Sini-sini Kucok-cucok Karena gak ada empatinya Saya gak bisa ngerti Kenapa Orang itu gak bisa lepas Dari tembakau Gimana Karena saya gak pernah Satu di sepul Gak pernah Ya kalau rokok Pasir sama sering Banyak orang Di pinggir jalan Blas bus Blas bus Saya pusing-pusing Kenapa? Ini masalah emosinya Keterbatasan informasi Karena tidak pernah Perasakan Saya gak doyan kopi Ada orang senang doyan kopi Gak tau juga enaknya gimana Teman saya beritabaran Beritabaran bilang gini Wah bro Yuk gak tau nikmatnya hidup Masih juga gak tau Saya gimana Next Keterampilan kopi saya pribadi Apa yang harus dilakukan Kalau Anda ingin efektif Sebetulnya Kenapa sih ada orang Yang cenderung terpucilkan Dalam sebuah komunitas Kenapa ada orang Yang diterima dengan baik Kenapa ada yang tipenya Selebriti pak Kalau dia datang semua orang Baik sama dia Ada yang kalau dia datang pak Gak ada yang mau salah Bagaimana sama dia Belaga lupa aja Tergantung bagaimana Anda membawakan Diri anda Ini bukan masalah rohani Ini bukan masalah Kemampuan Anda Bisa melihat masa depan Kemampuan karunia Gak ada hubungan sama sekali Ini adalah mengaiti Kematangan jiwa Kita berkata Kalau apa Sejarah Bagaimana Kenapa Tuhan disusit terima Oleh orang-orang Level tertentu Bagaimana cara dia Memberikan sebuah masukan Contoh Perempuan sakit Pendarahan 12 tahun Itu cari Tuhan disusit Tuhan tau gak Tau Tapi sepertinya Kenapa Tuhan itu Jalan gelagak Gak mau tau gitu loh Sampai kemudian Orang-orang bilang Suruh pergi Baru Tuhan bereaksi Perhatikan bagaimana Sebuah konkret Yang Tuhan ingin tampilkan Makanya Pertama kali Dia berkotbah Akita berkata bahwa Dia berbicara Seperti orang yang berkuasa Bukan seperti Ahli-ahli Tolong mereka Ada sebuah yang Dia tampilkan Pertama Keterampilan Jadi ini masalah Keterampilan Ada orang yang berdiam Ada orang yang berdiam Kalau ketemu Hadapan gitu Bisa gak ngomong Sepuluh menit Zaman sekarang Banyak sekali Kenapa Zaman sekarang itu Paling enak Kalau gak bisa ngomong Ada gadget Luarnya Halo di Bandara itu Yang Tuhan Tugun Ya gak ada yang ngomong Semuanya main gadget Pertama adalah Perkenalan diri Jadi Kalau Komunikasi Kemudian Praktikan Jambat tangan yang baik Ada yang kencang Ada yang lembut Ada yang cuma neta doang Macem-macem Ingat nama Nah ini kelasnya Ini harus gembara ini Ada gembara Siapa lagi cepatnya Lihat Nama sebut Satu persatu disebut Wah Luar biasa Ada yang memelihara kontak mata Ada yang bicara dengan tulus Positif Menyesuaikan diri Dan berempati Dalam komunikasi Apa sih yang sering Buat kita tertolak Dari sebuah komunitas Kita bicara Dalam tataran Yang berbeda Anggapin Tidak jadi masalah Membawa sebuah diri Kepada Ini komunitas Kalau Anda masuk ke sini Anda tidak bisa berbeda Makanya Paulus bilang Bagi orang Yunani Aku berharus Bagi orang Yunani Bagi orang Yahudi Aku berharus Bagi orang Yahudi Bagi orang Bebas Aku berharus Bagi orang Bebas Bagi Buddha Aku berharus Seperti Buddha Supaya sedapat-dapatnya Aku memenangkan Beberapa Dari antara mereka Jadi Untuk Anda masuk Dalam sebuah komunitas Anda diperlukan adalah Kerendahan hati Untuk Anda Ini bukan masalah kompromi Penyesuaian diri Dengan Komunitas tersebut Makanya kalau Anda punya teman Di antara Anda Pastinya punya teman Yang agak aneh Yang orangnya Pokoknya beda sendiri Punya teman begitu Yang pokoknya itu Kalau ajak orang-orang Aneh gitu Gak sinkron Dan biasanya Anda tidak ingin Lama-lama Ketisah lagi Orang aneh itu banyak Banyak Anda pacaran Mau nikah Terus Pak Kalau kita pacaran Mau nikah Kalau kita ketemuan Pacaran Apa yang kami harus bahas Tidak mungkin begini D Kita bahas Matius Sampung kita Marius Rohani Tapi tidak pada tempatnya Jadi aneh Nanggap ya Itu yang gak gampang Kadang-kadang Kadang-kadang Orang lagi bicara ini Anda ada di sini Atau ada di sana Menyesuaikan diri adalah Yang baik Supaya Kau bisa Memenangkan Berapa dari mereka Anda datang dengan Sebuah perbedaan Kenapa yang namanya Penginjilan Itu startnya adalah Kebenaran Anda gak boleh Nginjili orang Start dari perbedaan Pasti berantem Begitu berantem Marah tutup diri semua Karena kenapa kita diminta Kalau kita pergi pengijil Start dari kebenaran dulu Tidak bisa Mulai dari sebuah perbedaan Apalagi frontal Gak bisa Dua Teknik mendengar Dan mendengarkan Itu dalam sebuah komunitas Yang ada Next Bagaimana Terambil mendengarkan Anda buka pintu Kasih tanggapan Jadi Orang itu Akan mulai mendekat Kepada Anda Kalau Anda Memberikan tanggapan Sudah lama Berlangsung 20 tahun lebih Kejadian ini Saya tuh lagi Kuliah Kemudian pengen pergi Ke sebuah tempat Teman saya Di daerah Dondok sana Naik kenaraan umum Sebelah saya tuh Perempuan Dan seperti biasa Anak yud Kami diminta Untuk menginjil Siapapun sebelah kita Yang bener Yang bener itu gini loh Kalau Anda ada dimanapun Ngelihat orang baru Sebelum Anda tahu Jelas dia kepercayaannya apa Anda enggak tahan Kalau enggak nginjili Minimal Anda rasa bersalah Kalau enggak nginjili Jadi saya duduk Ini perempuan Saya ngajak omong Dibikin aksi Enggak ajak omong Ngomong Nginjil Mumpun pernah jauh Namping saya nginjil Jadi saya buka Pertama kali Kata-kata pertama Panas Yesus Dia bilang gini Close Sudah tutup Sudah Kalau dia bilang Oh iya Panas Pemukaan Itu cerita Makanya ada pernah Enggak ketemu teman Jawabannya setelah Hari ini cerah ya Marah tuh Orang kalau marah Ngomongnya pasir Kalau itu orang bisu Paling pedendam pak Ya mungkin Saya buka Saya sederilannya Saya terbesar Seret Jangan besar-besar Sekali lagi Tuh apa ya Kuliah Atau kerja Ada aja Mungkin Mungkin Harus nginjil Minimal orang Dari-dari suara Tuhan Sering lewat Daerah sini Tanya Tanya-tanya Terus dari tadi Ini kalau kelamaan Sudah susah Ah Saya ingat teman saya Kau udah 3 kali 4 kali tolak Tembak langsung Dia seneng-seneng Abis ini turun Tidak ketemu lagi Terus Apa sudah kena jalan keselamatan Ada di kota Langep ya Nah itu Ada yang ngalami itu ya Udah Udah ngalami udah Itu namanya juga Yang namanya kesaksian Keterampilan itu mendengar Jadi kalau ada sudah Ngomongnya sekali-sekali Ya udah cukup Orang gak enak put Dia cek ngopong Juga di berantem Anda kan dulu Belanja begitu kan Lagi belanja di mod Disamerin Datang dong KKR Nih ada terakatnya nih Datang Lagi-lagi kotor Bagus Ini ke Yesus Anda belum bertemu Lagi belanja Sebel gak Ngerti maksudnya Kita tahu Budaya Indonesia Ini yang diserikan oleh Berita Lawrence Kong Konsep gaya timur Itu adalah komunikasi Dibangun dengan pertemanan Jadi Anda dekat Buka hati Baru ngobrol Gaya tembak langsung Gaya bule Nah kita diajak ke Kristenan Untuk menginjil tembak langsung Abis tembak langsung Dia bertobat Tinggal Sudah Anda bisa bayangkan Dia baru bertobat Tiap hari dia pergi Naik klub Sekarang dia gak pergi lagi Dia hilangkan semua temennya Anda juga pergi Sih mau sama siapa Komunitas Kenapa Pukul efektif sekali Ini semua ini Ada semua Anda bisa pilih Maka jangan lupa Ikut Mau jawabannya Sepuluh teknik Percakapan dinamis Saya gak tahu kenapa Satu hari ada orang Tempon saya Pak Boleh bicara sebentar Saya ada beban Kalau pada waktu Saya minta Bapak bisa kasih Saya masukkan Saya butuh Masukkan sekali Dari bahasa Berat banget itu Saya tutup Gantung diri kan Saya tutup Gak terima Gantung diri Susah Ya oke Apa yang saya harus Bantu Wah Dia mau cerita Wah cerita Segala macam Suaminya Keluarganya Segala macam Saya bingung Ini ngomong Gak ada putus ya Oh gitu Baru mau masuk Oh Pak Belum tahu Oh mungkin Oh gak bisa Mungkin Pak Itu fakta Saya mau ngomong Susah Itu udah pakas Kumpeng semua Selesai Udah ngomong Pancang lebar Siapa gini Pak Ada banyak orang Baik di muka bunga Bapak salah satu Terima kasih Terima kasih Mau doang Saya belum mau Apa-apa Terima kasih Pak Ini sungguh Memang kekuatan Buat saya Pak Saya lega loh Pak Untung Bapak mau doangkan saya Aduh Tuhan Jawa apa-apa Terima kasih Tuhan bergantian Nah saya belum Mau apa-apa Ternyata Efektif apa Menindir Ini orang butuh curhat Setelah berapa kali Gak lama Saya mulai pinter sekarang Jadi kalau Oh iya Cik ngomong terus Gak apa-apa Saya banyak waktu Ngomong terus Gak apa-apa Kalau saya dengarkan Saya cakap Krak Udah Ngomong Saya lihat Ya Pak Gak tahu Saya ngomong Saya juga gak tahu Saya akan lagi Masih ngomong lagi Nanti udah Sekajam Pak Ya Pak terima kasih Lupa masukkan ya Pak Aduh Pak Jarang ada orang Mau doakan saya Pak Gimana orang doakan Menolak saya Pak Bapak ini mau doakan saya Perhatian sama saya Kenapa Ada yang seperti ini Jangan semoga Dari komentar yang tepat Kontak Sesuai Informasi Penuh perhatian Jadi Ada Kadang-kadang Apa sih yang mau Kita gak lancar komunikasi Prasangkat Ada prasangkat Kadang-kadang gini Anda sudah curiga dulu Nah ini ngomongnya Ujung-ujungnya duit Masih ujungnya duit Dia belum ngomong apa-apa kok Jadi Anda tuh Nerimai setengah hati Sistem nilai berbeda Makanya kalau Anda Berkomunikasi Itu ada levelnya Kalau Anda ingin Komunikasi yang Lebih dekat Lebih intim Anda sepenuhnya orang Anda kalau Backgroundnya Sistem nilai yang beda Waduh Ngomong susah Anda butuh Waktu yang panjang Untuk menjelaskan Kenapa seperti itu Pemilihan kata Tidak sesuai Makanya paling enak Pak Gimana Pak Kembali kepada Background Saya ngomong Pak Di Jawa Tengah Kota Semarang Malang Surabaya Jawa Tengah Jawa Timur Sudah paling enak Kenapa Bahasa Jawa sekalian Tekanan Anda Kurang tepat Pemilihannya Dan Apakah Tuhan Tidak pernah tegur Petrus Kenapa kena Tepat waktunya Ada sebuah Statistik Di ketulangan Orang tuh Kadang-kadang Memahami Itu bukan dari Kata-kata saja Kata-kata semua orang Ngomong lah Nada 38% Gerak tubuh 55% Jadi ternyata Sulit kalau Anda Depan mimbar Suomong Kayak bidang tuh Pesan bagus Gak nyampe Butuh gerak Tubuh Nah Badan olahraga Apa gerak tubuh Oke Nah mari kita lihat Sebentar Karakteristik ini Akitab bagi Kita Tipe orang Yuk kita lihat Tipe orang Supaya ada Injil Sinopsis ada Sinopsis ada 4 Bapak ibu Pernah Membaca Kitab Yaheskial Itu Yaheskial Pernah ketemu Kerub Kerub itu Wajahnya Ada 4 Singa Manusia Singa Lembu Manusia Kerajaan Kalau jalan Gak pernah belok Segini Gitu Karena 4 Itu wajah Kerub Itu adalah Wajah yang ditampilkan Tuhan Yesus Waktu dia ada di muka bumi Perhatikan kitab ini Saya pernah cerita Waktu kita bahas Mengenai PL Eh maaf PB Bisa baru Matius Itu lambangnya singa Jadi Yesus disini Terus inganya Perhatikan kitab Matius Begitu dibuka Langsung cerita E E Dodol E Ini orang Anak Keturunan Abraham Sisilah Dua Jangan lupa Nenek Oyangnya Raja Itu Matius Dibuka Dengan sebuah kata-kata Bahwa Yesus itu Bibit Bebot Bebet Bobotnya Top Ini bukan orang Sebarangan Anda akan Sulit sekali Mencari Dimana Yesus itu Kalah Jarang Hampir Ada di Matius Ketemu Pasang gelapan Ada tertulis Ada tertulis Ada tertulis Keok keibis Di kitab Matius Dia tampil Sebagai orang Yang selalu menang Gak menang kalah Makanya Di kitab kebangkitan Baca di akhir Kitab Matius Begitu Dia Disalin Alkitab bilang Gempa bumi terjadi Gak rela Jadi Kitab itu Menggambarkan Tidak pernah rela Kalau Yesus itu Merasa sebagai orang Lama Dia Koncang semua Dan orang Mengaku Sungguh Di anak awal Ditulis Hari ketiga Dia bangkit Gak cuma selesai Bangkit Dia berkata Segera kuasa Di bumi Di sorga Bawah bumi Ada padang Kamu Pergi Ngijil Semua Masa muridku Aku Sertai Kamu Sampai Akhir Jaman Gak ada Matinya Ini Pematius Anda Gak Bahkan Teman Tuhan Iskala Beda Sama Kitab Ini Yesus Dilambangkan Sebagai Seorang Hamba Yang terima Beban Terima Masalah Dan dia Relah Menanggung Semua ini Karena kasih Kepada kita Ya Ada Kita pakai Sampatus Ditolak Sama keluarganya Apalah Semuanya Sini Kitab Lukas Dia itu Digambarkan Gumanis Sekali Ketemu Manusia Dia Sembukan Ketemu Orang Susah Sembukan Cerita Soal Kesembuhan Tuhan Yesus Paling Banyak Dikita Apa Lukas Yang terakhir Ngeroh Ngeroh Raja Lali Terbang Tinggi Pada Mulanya Firman Firman Bersama Yang Allah Dan Firman Itu Allah Jadi Dibuka Kasih Penjelasan Yesus Itu Bukan Manusia Di Kitab Ini Dia Berkata Filipus Filipus Ngapain Cari Bapak Berapa Sama Aku Sito Sito Cuma Ada Aku Beri Bapak Aku Utus Ruh Kudus Kepada Kamu Sakti Silah Jago Dia Bila Percaya Pada Bapak Aku Pulang Bikin Rumah Bagini Kalau Selesai Jemput Kerja Ngeroh Ngeroh Apa Maksudnya Ngeroh Minta minum Kamu Orang Yahudi Minta Sama Samaria Eh Kalau Enten Tahu Siapa Aku Bakal Minta Minum Terus Kamu Kamu Yang Minta Sama Saya Minta Sama Kamu Kamu Siapa Pak Pak Tua Datang Nggak Punya Suami Oh Bener Suami Banyak Ngeroh Ngeroh Bisa Melihat Masa Depan Yesus Punya Empat Pelayanan Dan Saya Beritahu Manusia Anda Dan Saya Melayani Dengan Cara Ini Ada Pendeta Sekarang Ada Pendeta Kalau Ketemuan Sudara Sudara Saya Melihat Saya Melihat Haleluya Ada Yang Gini Apa Apa Dua Ada Gitu Ini Suara Suasana Api Kenapa Ada Ada Jangan Jangan Lagi Anda Langsung Bersalah Kalau Dia Kecilang Desa Bagi Sembako Dia Ketemu Orang Kusta Lain Di penjara Yang Belum Pergi Bersalah Semua Orang Mau Saya Cepul Ini Anda Bersalah Kotbanya Itu Doang Hanya Manusia Kasih Samamu Kok Banyak Itu Gak Ada Buka Terima 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 Gak Banyak Yang Begini Dia Bikin Sekolah Anak Anak Miskin Dia Buka Balai Kesehatan Dia Jadi Bapak Di Sana Ada Kepala Anda Merasa Kecil Ketemu Sama Dia Pernah Ketemu Orang Seperti Ada Lembuk Kalau Datang Ternyata Masalah Tuhan Itu Suruh Saya Untuk Saya Di Proses Saya Harus Pergi Tanggakan Segala Apa Yang Saya Suka Saya Pergi Ke Tempat Pemulai Di 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 Masuk Penjara Sudara Tanpa Saya Salah Itu Orang Hidupnya Tiap Beri Kok Pahit Mulu Pernah Pernah Kalau saya Beritanya Cerita Sudara Saya Tidak Punya Uang Sudara Tiba Tiba Saya Berdoa Ada Orang Kasih Beras Sudara Ya ampun Jangan Saya Jangan Saya Jadi Tuhan Ajar Dia Saya Pergi Sudah Ditolak Sudara Sama Orang Ini Masuk Sudara Ditolak Dibuang Segala Macam Satu hari Kami Nek Mobil Mobilnya Kompas Sudara Ditar Truk Sudara Jadi Pelayanan Dia itu Penuh Dengan Sebuah Tantangan Tapi Ada Bantuan Yang Kayak Gini Begitu Dia Kalau Cerita Kayak Sudara Saya Berdoa Minta Tanah Sudara Dan Saya Melihat Depan Saya Dan Tuhan Berkata Kelilingi 13 kali Jerigo Saya Taat Sudah Saya Keliling Tiba-tiba Yang punya Sakit Saya Doakan Kasih Tanah Kuat Saya Tidak Tidak Pengen Gede Dan Biasanya Jemaat Buminya Yang pertama Sama Terakhir Tapi Saya Beritahu Engkau Gak Bisa Milih Engkau Gak Bisa Milih Kalau Suruh Milih Yang Ini Kalau Malah Dana Dia Mucul 10 M Ditan Kalau Yang Kotban Dia Gak Yang Yuma Ada Lihat Sebab Anda Kalau Misalnya Di Panitia Malah Dana Anda Kan Milih Pendetanya Tertentu Kan Yang Begitu Dia Datang Senyum Aja Langsung Donasi Datang Dan Dia Kalau Kesaksian Seperti Tidak Pernah Kalah Dalam Bidu Saya Mau Bangun Sebuah Gereja Saya Berdoa Dan Tiba-tiba Ada Orang Datang Dan Mengatakan Pak Saya Dalam Dosa Sekarang Saya Sudah Bertombat Saya Mau Serahkan Narwastu Saya Seluruh Fondasinya Saya Nanggung Gampang Banget Tidak Saksian Aku Naik Mercy Tabraan Tiba-tiba Ada Orang Dekat Saya Itu Orang Dimimikin Tuhan Itu Dua Minggu Datang Ke tempat Saya Tanya Pak Pengen Warna Apa Apa Tuhan Suruh Kasih Mercy Sama Bapak Saya Tidak Minta Sudara Masuk Dikit 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 Harismatik Dikit Tapi Saya Harus Beritahu Engkau Tidak Bisa Dikit Ini Gaya Komunikasi Anda Harus Pilih Sesuai dengan Tuhan Kasih Anda Semuanya Ada Tapi Ada Yang Lebih Tiap Hari Anda Seperti Contoh Anda Berkata Ini Kenyataan Sudara Tadi Malam Saya Adjudging Sama Rok Kudus Anda Tidak Bawa Kotbah Ini Ke Gerja Yang Protestan Kan Dilepari Batu Dirajan Kenapa Kadang-kadang Kita Ditolak Karena Kita Membawakan Sebuah Gaya Tanpa Melihat Situasi Ini Tidak Hubungan Sama Rohani Anda Ini Masalah Kepukaan Sosial Nanggap Di Berapa Tempat Kalau Saya Bicara Mengenai Kesaksian Saya Harus Memurangi Kesaksian Dengan Cara Sudara Dulu Dulu Sekali Saya Pernah Mendapatkan Sebuah Motor Di Desa Ada Certa Mobil Merak Apa Lontong Jadi Harus Jelas Itu Apa Teruntuk Jadi Harus Pilih Kesaksian Harus Pilih Karena Jika Enggak Bukan Jadi Berkat Jadi Obongan Bayi Sampai Kakek Nenek Semuanya Pengen Tapi Yang Namanya Berkat Orang Punya Level Pengahaman Kalau Ada Mau Cerita Saudara Gigi Saya Tumpang Tangan Keluar Gigi Asli Itu Semua Orang Suka Tapi Tolong Mengerti Jadi Ada Karakteristik Dari Situasi Yang Kita Harus Komunikasikan Oke Singa Lebih Jatah Manusia Raja Wali Sudah Masuk Ini Semua Nah Sepuluh Aturan Main Dalam Konfrontasi Ada Kalau Konfrontasi Yang Boleh Boleh Tapi Ingat Anda Harus Berhikmat Kalau Anda Mau Ada Masalah Ketemu Kata-kata Yang Sebagai Baca yang Pertamanya Saya Perlu Pemklarifikasi Nah Itu Kata Itu Jauh Saya Perlu Minta Penjelasan Itu Jauh Lebih Enak Penggunaan Penggunaan Kata Kita Dan Aku Baiklah Kita Arti apa Semang kebersamaannya Ada Jadi Lebih Baik Apa Anda Menggunakan Kata Seperti Itu Berikutnya Langsung Kepada Orangnya Jadi Tidak Melalui Perantara Gak Muter-muter Juga Langsung Artinya Apa Dan Kalau Itu Adalah Mengenai Sebuah Tindakan Anda Harus Bicara Langsung Sedara Tindakan Ini Salah Karena Jadi Selalu Anda Langsung Daripada Ingat Nabi Natan Pada Gorda Ingat Hari Itu Belum Ada Komnas Ham Itu Kalau Daud Tidak Suka Hati Ilang Biar Ajar Tinggal Begini Doang Putus Jadi Natan Mencari Cara Komunisi Terbaik Dengan Daud Dia Cerita Sebuah Perumaman Ada Orang Yang punya Kambing Banyak Ada Orang Yang punya Tamu Ambil Kambing Yang Miskin Daud Bila Sekurang Itu Harus Mati Natan Bila Henteng Kehati-hatian Lebih Ketegasahan Artinya Apa Pastikan Kalau Anda Mau Konfrontasi Anda Punya Info Yang Lengkap Akhita Berkata Engkau Tidak Boleh Menerima Tuduhan Kepada Seorang Pemimpin Dengan Tergesa-gesa Kita Berkata Bilang Jadi Engkau Harus Berhati-hati Tidak Berhati-gesa-gesa Tidak Harus Pegai Dasar Emosi Juga Harus Kepala Dingin Kadang Kadang-kadang Kita Harus Mengatakan Begini Kita Tidak Bertolak Manusianya Yang Kita Tolak Adalah Kesalahannya Tuhan Kan Tolak Dosa Kita Tapi Tidak Menolak Kita Nah Kesulitan Kita Di Budaya Timur Adalah Membedakan Kalau Anda Berpendapat Ditolak Orang Pikir Pribadian Ditolak Makanya Kalau kita Bicara Mengenai Komunikasi Sebenarnya Juga Bicara Mengenai Edukasi Jadi Kenapa Kita Harus Punya Bicara Kumpul Dengan Banyak Kalau Kristen Saya Pikir Lebih Oke Kenapa Ada Komunitasnya Jadi Orang Tidak Menjadi Sebuah Terpuluh Orang Kalau Diam Sendiri Terus Lama-lama Geden Kita Bila Barang Siapa Menyendiri Mencari Keinginannya Itu Marah Pada Semua Pertimbang Jadi Lebih Baik Anda Ayo Kita Sama-sama Memperbaiki Dorongan Lebih 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 10 Cara Cuma Ingat Satu Bahwa Anda Harus Dasarnya Pada Firman Tuhan Mau Ditekankan Dalam Sebuah Komunikasi Pribadi Apakah Ada pertanyaan Sampai Sini Oke Sampai Sini Dulu Ada pertanyaan Apa sih Yang menjadi Perhalang Sebetulnya Dikibulin Pria 40 Kali Ada Pria Dekat Mau apa Dekat Dekat Jadi Jadi Aneh Jadi Tingkat Halangan Komunikasinya Pertama Karena Background Masalah Orang Tuh Bereaksi Tergantung Pengalaman Dia Kalau Pengalaman Ada Semuanya Baik Ada Ketemu Orang Anda Terbuka Tapi Kalau Engkau Pernah Ngalamin Tolong Bedakan Anda Bereaksi Menolak Dengan Waspada Itu Beda Kita Berkata Bahwa Orang Fasik Melihat Malapetaka Dia Jalan Terus Orang Bijak Lihat Malapetaka Dia Bersembunyi Jadi Bijak Melihat Anda Tidak Boleh Rasanggal Lebih Tapi Kewaspadaan Itu Kasih Tidak Menyadakan Kewaspadaan Kasih Tidak Menyadakan Kewaspadaan Oke Itu Adalah Bagaimana Berkomunikasi Nyebrang Dari Gaya Anda Dari mana Saya bisa Tahu Tuhan Membentuk Saya Seperti Apa Supaya Saya Memkomunikasikan Diri Saya Dengan Tepat Jawabannya Lihat Pengalaman Anda Bersembangan Tuhan Di masa Lalu Di tempat Tempat Apa Saja Anda Lebih Punya Pengalaman Dan Anda Tidak Bisa Ubah Nanti Jadi Aneh Kalau Anda Tadinya Ada Di manusia Berubah Jadi Lembu Jadi Aneh Tidak Akan Kena Oke Bisa Next Dua Tiga Tiga Pengadaran Emosi Oh Topik Ini Sebetulnya Adalah Cocok Dengan Buah Roh Nomor Sebilan Penguasaan Siapa Menguasai Dirinya Yang Meledihi Seorang Pahlawan Yang Merebut Kota Anda Bisa Bayangkan Penguasai Diri Penguasai Diri Itu Bagus Sekarang Pertanya Sebentar Kenapa Kadang-kadang Orang Harus Mengendalikan Emosinya Orang Yang Tidak Mengendalikan Emosinya Itu Adalah Orang Yang Sombong Sombongan Dua Macem Bisa Terlihat Bisa Tidak Terlihat Ada Dua Masih Sombong Minder Juga Sombong Karena Minder Sama Angkut Sama Fokusnya Self-Center Diri Sediri Nah Pengendalian Emosi Diri Ini penting Untuk Apa Menekan Yang Namanya Urat Kesombongan Maka Lihat Baik-baik Bahwa Kebanggaan Yang Benar Itu Seperti Apa Adalah Waktu Akim Engkau kan diuji oleh Tuhan Engkau kan diuji oleh Tuhan Engkau kan diuji oleh Tuhan Waktu engkau dan saya diuji oleh Tuhan Tangkap ini Baik Kita kan pasti akan keluar dari pemenang Anda Bisa Berbangga hati Engkau telah menang Dari Ujian Tuhan Tapi Kebanggaan itu Sama sekali Bukan berasal dari Pembandingan Sama orang lain Kebanggaan Karena Perbandingan Sama orang lain Itu akan Menyeret Kita Kepada Kebanggaan Yang salah Makanya Kenapa sih Pertanyaan ini Kristen boleh Berkompetisi Tidak 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 Gampang Karena kalau Anda Membanding-banding Sama orang lain Kita Tidak Pertanyaan sama Kita Tenderung Akan Kalau kita lebih Menjadi lebih sombong Kebanggaan Yang benar Adalah Karena Hasil Penang Dari Penguja Dari Tuhan Bukan Karena Membandingkan Problem Utama Kehidupan Kita Kenapa Kita Tidak Bisa Bagus Dalam Menguasai Dengan Komunikasi Adalah Kita Membandingkan Contoh Ini Sebuah Kata Disampaikan Oleh Pak Niko Kepada Seseorang Orang Di Pengusaha He's a Banker Dia Cinta Tuhan Pakai Tuhan Dan Satu hari Ada Orang Ngomong Sama Dia Pak Bapak Kan Ketun Sudah Lama Sudah Meneta Juga Pak Kotbah Nong Minggu Di Tempat Saya Wah Itu Keringat Segeri Jagung Tolak 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 Satu hari Orang Ngomong Sama Pak Dengarkan Jawaban Pak Pak Anda Nolak Kotbah Berkali Kali Pak Itu Sombong Karena Apa Sombongnya Maksudnya Enggak Sombong Pak Itu Sombong Karena Engkau Waktu Naik Engkau Takut Dibilang Jelek Engkau Selalu Ingin Tampil Baik Dan Engkau Merasa Bahwa Engkau 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 Mempertahankan Yang Namanya Harga Kan Kan Bapak Engkau Minta Kalau Bapak Minta Bapak Salah Kan Ada Orang Minta Salah Pukal Itulah Anwar Tuhan Kalau Tidak Jawab Ini Bapak Sombong Saya Pikir Itu Umum Berkali Kali Iya Jum Kadang Kadang Kita Tolak Bukan Sebenarnya Kadang Kita Tuh Engkau Sanggup Kita Engkau Sanggup Penolakan Yang Anda Paling Sembel Anda Hari Itu Lagi Pertama Di Kul Mau Bawa Firman Begitu Duduk Terus Anggota Bawa Anda Begini Apa Rasanya Penolakan Sejati Pahit Langsung Udah Gitu Nah Peranggung utama Dari Kadang Kadang Kita Tidak Ingin Orang Menilai Kita Lebih Rendah Dari Apa Yang Tampilkan Kadang Kadang Kenapa Penting Untuk Saya Cerita Mengenai Keberhasilan Dalam Sebuah Kesaksian Tapi Kadang Kadang Cerita Mengenai Kegagalan Dalam Sebuah Perkara Kehidupan Bagaimana Saya Pikir Saya Perhasilan Saya Gagal Itu Harus Cerita Balas Kenapa Supaya Orang Mendapatkan Semua Bahwa Kita Tidak Menjadi Cuguh Cubi True Langgap Menang Terus Lama Sepuluh Saya Menang Guliat Lima Juga Menang Apa Juga Menang Gak Pernah Serta Kelemahan Lama Lama Akan Mengundang Kita Perkara Perkara Kejadian Yang Biasa Kita Nggak Mau Lagi Saksikan Karena Kita Anggap Tidak Level Hati Hati Apa Kebangannya Salah Sombong Cuma Aku yang bisa Orang lain Tidak Bisa Palingnya penting Kalau Anda Menghargikan Emosi Nomor Satu Kalau Kalau Ada Orang Sama Anda Kasih Pujian 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 Anda harus Terima 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 Kenapa Saya mau Tanya Pujian Punya Siapa Tuhan Anda Tuhan Wakil Tuhan Jadi Kalau Ada Orang Kasih Barang Sama Tuhan Anda Terima Jadi Jangan Begini Kayak orang Jawa Wah Bapak Mantap Eh Bukan Saya Terus 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 Ya Terima Kasih Tuhan Berkati Ambil Tuhan Semuanya Karena Kalau Anda Tidak Terima Itu Barang Pujian Keletak Adanya Pergi Yang Muji Pergi Nanti Setelah Berapa Lama Ada Lagi Lemah Iblis Bilang Gini Ini Loh Kamu Yang Hebat Masa Rebat Tuhan 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 Terima Kasih Tuhan Berkati Nanti Jangan Lupa Jangan Dikatongin Cepet Saya Jangan Tuhan Tapi Kalau Dari Gini Ada Tidak Mimpi Banyak Juga Yang Yang Menganggucuin Jempol Sama Saya Terus Bicara Cekak 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 Kepikiran Terus Kenapa Punya Tuhan Tuhan Yang Dikatongin Kasih Oke Pertama adalah Kedaikan Kemarahan Ada orang yang Memang lahir itu Orangnya Sulit Marah Saya Punya Kakak Seumur-umur Lihat dia Marah Seumur Lihat dia Marah Belum Dari Lima Kali Dari Kecil Sampai Sekarang Saya ketemu Dia Dia Belum Marah Belum Lima Makan Ada Itu luar biasa Ikut Tuhannya Ya Gak Gak Terlalu Tapi luar biasa Naik pesawat Tertinggal Enam Cepetan Nanti Bisa Bisa Tertinggal Oh ya Sudah Beli lagi Enam Kali Dulu Naik kereta api Empat Kali Lemes Ini siapa Pada emosinya Kuat Siapa Gak Tahu Luar biasa Tidak pernah marah Tadi janji Mau berangkat Jam tujuh Oh Kudusnya Ditinggal Bukan berangkat Sejam-sejam Lampung Kok Ya sudah Nanti Besok Minggu depan Santai Sekali Tidak pernah marah Tuh Reaksi Salah yang Menyulut kemarahan Anda Marah Tidak marah Itu dari sini Anda Kalau lagi Senang Naik gaji Dapat Bonus Anda Jalan dipotong Santai Oh Sampai Sio-sio Kau mau Di sana Waktu Tuhan Datang Kau mau Di sana Tleet Dari belakang Trompet bunyi Kau mau Di sana Coba Anda lagi Di PHK Kena SP2 Gaji Dipotong Ditolak Pacar Sepertua Lupa Masakin Itu Ditolak Dari belakang Pasti Makin-makin Jadi masalahnya adalah Makanya penting Pagi-pagi Bapak Ibu Kalau Anda Mau Kedaikan emosi Doa Dari pagi Rute Perjalanan Anda Didoakan Semuanya Semuanya damai Makanya penting Di kendaraan Itu setelahnya Jangan Dangduta Sepering Berdua Besok Berlima Besok Bersepul Gak Makan Lama-lama Itu Mengecilkan Pendapat Makin-lama Kasih Lagu-langu Rohani Yang Sejahtera Kasih Kotbah Orang Kalau ini sudah Salah Ininya Pasti Slip of Thumb Salah Ngomong Kebanyakan Orang Sudah Salah Ngomong Telat Buat Tarik Lagi Problem Tiga Tindakannya Salah Pikirannya Salah Ucapan Salah Tindakannya Salah Akibat Kalau Anda Lagi Marah Jangan Mengambil Kepusaha Apa-apa West Jel Nanti Kalau sudah Ngomong Sudah Reda Anda Kecewasan Jangan Buat Keputusan Apapun Penekanannya Salah Mana Yang Jadi Fokusnya Hilang Orang Sudah Marah Itu Kehilangan Saya 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 Membaca Bukunya Mukendi Bagaimana Caranya Seibis Bisa Menyusup Kepada Orang Percaya Salah Pada Saat Marah Itu Seperti Lobang Besar Tepukan Apa Juga Masuk Makanya Yang Suka Marah Pak Marah Membuat Blue Drug Apa Blue Drug Bagaimana Marah Darah Tinggi Orang Yang Suka Marah Darahnya Tinggi Karena Marah Lebih Bagus Darah Tinggi Akibatkan Marah Atau Marah Darah Tinggi Makanya Makanya Sebuah Langur Sudah Kau Miliki Yang Marah Yang Marah Saya Pernah Kasih Anda Cara Untuk Tidak Marah Masih Menyembah Tuhan Dengan Roh Jiwa Jadi Kalau Anda Pengen Bergerak Depan Tuhan Anda Harus Menguasai Roh Jiwa Dan Berarti Sebetulnya Kaitan Roh Jiwa Tubuh Itu Ada Kaitan Semua Gaya Tubuh Anda Itu Akan Menentukan Sekali Mengenai Kemarahan Saya Beras Beras Anda Beras Berdiri Tegah Anda Pernah Marah Pernah Marah Sampai Kudah Ke Sini Nomor Satu Kalau Anda Marah Jangan Pernah Gunakan Bentuk Tubuh Bentuk Tubuh Penting Sekali Untuk Nyembah Tuhan Makanya Roh Jiwa Tuhan Bersatu Anda Kalau Marah Tips Tips Jangan Pernah Tubuh Anda Membuat Sebuah Siku Yang Lunci Teguh Kamu Turun Suara Berkali Gali Ngomong Ngerti Anda Tumbuhnya Sudah Runcing Anda Pasti Marah Maya Orang Kalau Lihat Orang Belum Begini Stress Tajem Sekarang Anda Diam saja Anda Diam Depan Anda Saya kasih Pisau Yang Menuju Anda Apa Rasanya Anda Ngobrol Sama Saya Ngobrol Seneng Seneng Tapi Di depan Anda Saya kasih Pisau Taruh Di Meja Ngarah Ke Anda Enak Kakinya Mulai Turun Pasti Berat Pasti Berat Nomor Satu Kalau Anda Ketemu Orang Bagi Marah Biasakan Anda Beri Tegak Perut Dijatuhkan Kaki Dibuka Tangan Dibuka Coba Kalau Bisa Marah Coba Bangkit Berdiri Sebentar Berdiri Sebentar Jangan Lurusnya Kepala Punggung Belakang Lurus Jangan Perut Taruh Depan Tangan Dibuka Dua-dua Sekarang Coba Anda Berpikir Sebuah Perkara Yang Paling Membuat Anda Marah Sekarang Gak Bisa Digantun Perut Kebawah Terus Tangan Dibuka Pikir Haya Bagi Anda Marah Coba Kalau Bisa Gak Bisa Susah Tapi Kalau Anda Coba Gini Kaki Maju Satu Dibikin Lurus Tangan Lurusin Coba Gini Pikir Sesuatu Yang Tadi Itu Waduh Itu Suami Main Mata Istri Shopping Terus Pulang Pulang Ini Ini Ada Pikir Langsung Connect Anda Begini Langsung Kepikiran Sama Orang Orang Bikiran Marah Kenapa Lancit Anda Boleh coba Kalau saya salah Anda Tempon saya Oke Ya Tips 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 Jadi Boster Kalau doa Haleluya Kapan Mau dijawab Alkitab Bilang Elia Orang Orang Biasa Tapi Dia Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Energeo Energinya Keluar Gimana Luar Anda Kalau doain Orang Di dalam Nama Tuhan Yesus Sembuh Lihat Hasilnya Kenapa Roh jiwa Tubuhnya Satu Tapi Kalau Terima Berkat Buka Anda Coba Terima Berkat Nanti Anda Begini Kayak Gokon Terimulat Coba Rasanya Coba Terima Enak Coba Tutup Terima Berkat Terima Berkat Coba Kalau Rasa Kenapa Daud Kalau Dia Nyembah Tuhan Biar Sehat Wa Afiyah Nyembah Tuhan Paling Baik Adalah Tepuk Tangan Anda Sehat Pasti Sehat Gitu Nah Kita Kalau Nyembah Tuhan Kan Lain Alam Mada Seperti Alaku Tidak Ada Gitu Anda Kalau Tangan Sebetul Anda Melompat Sehat Nanti Coba Jangan Begini Saya Bikin Kamu Marah Coba Nanti Coba Pokoknya Begitu Marah Buka Semuanya Baju 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 Buka Semua Lepasan Kebawah Tangan Dibuka Engkau Tidak Bisa Marah Dengan Tangan Ingat Pakai Kutama Anda Boleh Coba Nanti Saya Tanya Bisa Ngeba Begini Yes Yes Saya Mau Tanya Di kamar Di kamar Kalau disini Pasti Ada Tawa Semua Orang Coba Di kamar Ngeba Kau Berarti Bagiku Coba Rasanya Kenapa Tangan Begini Jangan Kita Lima Lima Tuhan Nugrah Oh Zaman dulu Mengangkat Tangan Itu Bicara Bicara Siapa Tuhan Siapa Umat Jelas Emosi Dikendalikan Sebetulnya Salah Satunya Dari Cara Orang Tubuh Makanya Kenapa Kalau Anda Duduk Paling Tidak Tegak Anda Menerima Oksigen Banyak Dan Menyeram Sebagai Tidak Lima Langkah Menangani Marah Meranungkan Sebelum Menjawab Apaikan Persilihan Yang Sepele Belajar Ngomong Jangan Nyakitin Orang Bina Hubungan Bijaksana Akhir Dengan Cepat Tapi Kalau Anda Badannya Begini Ini Lima Lima Anda Buat Tetap Jebo Maka Nanti Dicoba Jadi Makanya Tips Anda Anda Pernah Tentu Orang Marah Yang Sudah Memukul Ajak Salaman Kalau Dia Tentu Apaan Salaman Kebuka Tangan Kasih Benda Jangan Yang keras Keras Sip Itu Testingnya Saya sering pakai Di Pruskunio Siswa-siswa Di Pertapaan Mengatasi Rasa Tertekan Ini kadang-kadang Orang Anda Rasa Tertekan Apa Sih Rasa Tertekan Kondisi Dimana Sepertinya Semua Perbuatan Anda Tuhan Tidak Dengar Seperti Elia Anda Kehilangan Dukungan Anda Kehilangan Elia Baru saja Membunuh Nabi Baal 450 Asyid Toreb 400 Dia baru Bunuh Kena Ancaman Sama Isabel Dia lari Dan dia Muati Orang Rasa Kering Kenapa Pertama Dia Merasa Tidak Punya Dukungan Elia Berkata Sampai Tinggal Sampai Sampai Sudah Tidak Ada Masih 7000 Orang Yang Kamu Tidak Tau Itu semua Dukung aku Elia Tidak Punya Informasi Orang Tertekan Dia Lupa Dengan Teman Yang Berhubungan Dia Kenapa Orang Sering Tertekan Coba Pertama Tidak Punya Teman Tidak Manusia Tidak 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 Om Orang Tidak 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 Satu Elia Kondisi Kering Merasa Tidak Dibedulikan Merasa Dia Gagal Tidak 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 Kadang Ada Normal Tapi Tiba-tiba rasanya ada hilang semangat Siapa misalnya? Musa Masalah bertubi Kalau Elia beda Satu masalah besar dia gak sanggup hadapi Dia pengen lari Kalau Musa sama Daud Itu beda Masalah tubi bertubi 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 Terus-terus lama-lama itu mengeringkan air kita Itu Daud sama Musa Masalah bolak balik sampai akhirnya Daud itu stress Dia sampai lemah Kumpul Baru pulang anak istri semua Tentangnya dijarah semua kan Jadi masalah itu gak bertubi-tubi Datanya bertubi-tubi dalam hidup Tekanan itu sering kali lebih Datang masalah besar Anda tidak sanggup mata semua Akibatnya apa? Anda kehilangan mata tentu melihat semua sumber daya yang ada Anda merasa black Tidak pernah ada masalah yang sebesar ini Ada black Srep abis Makanya jangan aneh ada orang Tiba-tiba century background Langsung datang diri Padahal belum diurus pengadilan Belum itu juga ilang uangnya kok Masih dijamin mungkin Kenapa? Begitu besar Dia belum pernah ngalamin Gak punya dukungan Correps Pingsan Makanya pentingnya Cool Tiap rebus Bakmi Nasi rames Tiap rebus Tiap rebus Ini sudah keterbiasaan Berbuli dalam Minggu depan kan selesai Anda pasti akan kehilangan Kemana ya saya suruh ini ya Tempon teman Kemana ya Nah itu minggu pertama Minggu berikutnya Sendirian lain Taman bilang Kita harus kumpul-kumpul nih Kalau gini Saya hilang ya Mung kita Yuk kita kampe Minggu ketiga Yuk kita fitness Lama-lama Estratrol juga enak kok Sebulan bablas Jaga Api Anda Amin Ini yang sudah terbentuk Apa sih yang membuat Kadang-kadang kita merasa kehilangan Waktu Anda Anda mungkin bilang begini Gerejamu Gerejamu Tiap minggu Tapi berasa gak Kalau Anda gak pergi Something missing Ada yang hilang Anda boleh bilang gini Males aku malas Coba diberhentikan Kalau ada gaya satu Ilang Nah Minggu depan sudah selesai Tinggal Anda atur Gimana baiknya Bisa kumpul dalam komunitas Nanti ibu dibahas Jangan dibahas Yuk kita praktek Ya marah lagi lo Kau yang marah Ya tahan Kepeleng-kepelengan Tiga Perspektif yang disimpan Jadi Kadang-kadang Sebenarnya masalah Dalam hidup Anda Emosi Mengapa orang yang emosi Dia tidak bisa Naksih masalah Kalau Anda punya masalah Nomor satu adalah Anda keluar sama Tuhan Kenapa Minta yang namanya Penyingkapan Ada punya masalah Tuhan Minta penyingkapan Tuhan buka semuanya Waktu Anda buka Nanti banyak informasi datang Kenapa sih orang itu merasa kecil Karena tidak punya informasi Tapi kalau Anda mengerti informasi Itu membuat Anda Mampu menghadapi ini semua Maksudnya minta sama Tuhan Tuhan Buka penyingkapan Entah kirim orang Entah menemukan sebuah jawaban Itu akan terbuka semua Begitu Tuhan Buka Nanti masalah itu Anda akan tahu Ternyata itu menjadi Sangat kecil Penyingkapan Tuhan Semakin besar Dan bisa tanggap ini Jadi Saya punya masalah kecil Gak ada urusannya sama rohani Tapi bikin saya senewan setiap hari Kenapa kolam saya bocor Sudah periksa Detail Gak ketemu Sudah cari Saya gak ketemu Doa tumpang tangan Sudah biasa Kristen Tawa tumpang tangan dulu Nomor satu Bocor juga Tuhan Saya bilang Kalau bukan Ampun 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 Saya bilang Tuhan Dikah Kasih saya penyingkapan Eh ketemu teman saya Sering ketemu Dia bilang Oh jaman sekarang lain Pak Langsung di bur Suntik aja pak Tembang kompresor Langsung berhenti Semuanya Dan hati Ya ampun Bodoh banget Ya ampun Kenapa Gak pernah dengar sebelumnya Ini masalah apa Informasi kan Kalau kau tahu informasi Paknya minta Tuhan Singkapkan Tuhan Kayak Elia Stres Tuhan bilang Tantan Masih ada 7000 orang Yang bersama dengan kamu Cuma kamu kalian Tiga cara Berisikan tekanan Nomor satu Kalau Anda Mau berisikan tekanan Adalah Fisik Anda Dipulihkan dulu Saya ini ketemu Sama seorang anak Kesian sekali Ayahnya meninggal Dan ketumpuan Waktu dia masih kuliah Di ketumpuan Dari keluarga Bapaknya meninggal Tiba-tiba Dan sedihnya Minta ampun Saya bilang sama dia Kamu jangan sedih Aduh Jangan sedih Saya bilang Sudah Kamu tidur Saya gak bisa tidur Makan Memakan Nggak samu sakit Gimana yang mau makan Udah gitu Saya ngobrol sama temen saya yang lain Saya balik Dia lagi makan Saya gak bisa makan Dari tadi Sudah roti keempat Sambil ngomong Saya gak bisa makan Nah enak boleh Tapi Terpasa makan Tapi Nomor satu Ambil rest Serafisi Ini penting Banyak orang bilang gini Kalau sampai Saya ada masalah Kuasa 40 hari 40 malam Tambahkan mas Ada rest Tidur Makan Terus Anda coba cek Kadang-kadang tuh Kita berpikiran Melebihi seharusnya Informasi yang masuk Membuat kita berpikir Tepat pada Takrannya Jadi Nomor satu adalah Anda Rest Ambil rest Istirahat Ambil rest Istirahat Keluar sebentar Dari permasalahan Ambil istirahat Kurangi Makanan yang berat-berat Kan 230 220 230 8 Sudah belajar Soal makanan Jangan banyak Makan gula Nanti kemampuan Anda punya Darah putih Membunuh bakteri Berkurang drastis Kurangi gula Jadi Istirahat yang baik Terus kemudian Coba cari persekutuan Datang kemana? Tadakul Kekoh Cari Persekutuan Kalau ada ketemu orang Ada ketemu orang Anda akan melihat Bagi Sebenarnya masalah Itu kecil Tiga Satu dan dua Makanya kenapa Anda harus sering doa Badan-badan Doa Badan itu penting Kenapa? Ada sebuah Dukungan Bisa Ini Anda harus Sering lakukan Ini Bukan Paling Oke Pak Karena saya Tidak bisa Renomasi Kenapa Pak? Ketakutan Takut banget Paling penting adalah Jaga mata Jaga telinga Jaga pikiran Jaga hati Jaga punggung Persis Kayak Apa? Kayak Daun Ini cerita soal daun Jika Mereka Mulut Bojigong Pas jatah Kenal Tombak Lembing Pedang Ketopong Baju jirah Tutup kaki Kenal Defense punya tiga Offense punya tiga Thank you Daud datang Ketemu Goliath Coba Kenapa sih Ada orang Gak mau doa Doa tuh Gampang sekali Tapi kenapa Orang sih Gak mau doa Anda cari Aram Kul Pertama kali Masuk Kul Hari ini Kita ketatakan Dua kota baru Yaitu Bapak Endra Dari RT9 Dan Ibu Susi Dari RT2 Kemulia Mbak Tuhan Plok Plok Nanti Sebelum kita mulai Saya akan Menyembah Tuhan Setelah itu Pak Hendrik Tolong ya Nanti doa Doa Pembukaan Biasanya Pak Hendrik Belang gini Hehehe Nanti Kapan-kapan Ibu Susi Sian Dinner Dinner Supper Doa Kebutuhan Hidup Doa Keuangan Pekerjaan Jodoh Doa Mengusir setan Setan dibagi lagi Tiga Small Medium Large S-R-S Genderung Doa 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 Dibagi Menurut Kepentingannya Doa Pementaan Teritori Pemberangan Rohani Kumpulin Doa Ribuan Pasti Stres Doa Semua Padahal Kalau kita doa Fungsinya berapa Kalau kita doa Menurut Jumlah Kebutuhan Kita akan doa Dengan Seribu Satu Cara Tapi Lihat Daud Waktu Daud Ketemu Semen Guliat Guliat Daud Tidak pernah Mendoakan Masalah Dia Mendoakan Jawaban Kalau Anda Mendoakan Masalah Anda Masalah Anda Berganti Ganti Bertubi Berubah Selama Seribu Satu Kali Maka Anda Harus Punya Kemampuan Berdoa Seribu Satu Macam Kita Doa Makan Saya Bisa Doa Tidur Jadi Kalau kita Tunggu Sampai Kita Mati Nanti Itu Yang Namanya Doa Kita Bersusia Belajar Padahal Doa Ada Berapa Waktu Daud Ketemu Sama Guliat Dia Daud Berang Berang Gini Biarlah Lepas Ketopong Jadi Gundul Tombaknya Biarlah Itu Lepas Yang Namanya Bejuzira Bugil Sekalian Itu Kalau Satu Persatu Dia Gak Menang Goliat Yang Didoakan Oleh Daud Itu Bukan Goliat Tapi Kemenangan Dibilang Goliat Jadi Daud Tidak Doain Masalah Banyak Orang Berdoa Untuk Masalah Kenapa Suami Mata Kerajaan Tuhan Bukan Mata Panci Dia Doain Masalah Kita Berdoa Bukan Masalah Untuk Jawaban Nah Saya Mau Tanya Jawaban Masalah Ada Berapa Y Jadi Kalau Anda Berdoa Kesana Kita Terperangkap Emosi Tidak Stabil Kenapa Kita Berdoa Untuk Masalah Kita Kalau Anda Doain Masalah Anda Terus Anda Tidak Pernah Tahu Seberapa Dalam Masalah Anda Seberapa Lebar Masalah Anda Anda Berdoa Dengan Saya Tidak Pernah Tidak Menyerahkan Sama Tuhan Artinya adalah Berdoa Untuk Sebuah Jawaban Terima Kasih Untuk Setiap Jawaban Untuk Penyelesaian Kusimah Anugerah Yang Besar Ini Masalah Kecederaan Tuhan Dan Tuhan Yang Tidak Atas Sama Yang Kurus Amin Tidak Tidak Mulai Dibahas Tuhan Itu Tuhan Kamu Yang Lari Sama Suami Tuhan Cantik Bagi Tuhan Aduh Bikin Dia Jelek Sip Emosi Apalagi Yang Muncul Kadang-kadang Mana Saya Bersalah Ini Semuanya Di Hitsi Sama Satu Anda Bih Kegagalan Masalah Lalu Bariskan Sama Tuhan Harapan Tidak Terwujud Prisima Tidak Terungkap Ini Kadang-kadang Tolong Anda Bereskan Ini Kadang-kadang Kita Mau Lari Kejar Tuhan Ingat Masa Lalu Belum Dibereskan Takut Nanti Akan Terbongkar Bereskan Sama Tuhan Tahun Ini Awal Tahun Kemarin Awal Tahun Ini Sama Akhir Tahun Kemarin Saya Berdoa Gini Gini Kaget Sekali Ada Sebuah Pohon Saya Kokoh Besar Akar Sampai Masuk Ke ujung Kokoh Bukan Cangkram Kuat Sekali Tapi Yang Aneh Tanah Terbongkar Sehingga Akar Terbongkar Tanah Terbongkar Saya Tanya Ini Apa Tuhan Terus Sampaikan Seperti Aku Mengasih Bangsa Ini Segala Kejahatan Yang Menimpan Bangsa Di Masa Lalu Aku Akan Bongkar Sampai Tantar Akar Terbuka Semua Tuhan berkata Sampaikan Kepada Umat Mereka yang terlibat Dengan perkara ini Masalah Kau Segera Bertobat Jika tidak Aku Bongkar Semua Saya Melihat Gini Tuhan Kalau Sayang Seseorang Kalau Pakai Seseorang Tidak Harus Kristen Yang Namanya Raja Atas Sesta Serses Persia Itu Raja Persia Tidak Bertobat Tapi Tuhan Gerakan Habidia Untuk Membantu Zerubabaya Nehemia Estra Tuhan Sekarang Punya Hati Sedang Fokus Kepada Habah Habah Hukum Indonesia Ini Akhirnya Banyak Perkara Saya Suka Tuhan Kenapa Kita Kalau Diluar Sudah Kegerakannya 100 km Perjam Rumah Tuhan Sudah Lebih Cepat Hati Hati Jadi Hati Jangan Disembunyikan Diakui Orang Rasa Bersalah Itu Menyembunyikan Melawan Menuruti Anda Ketemu Sekali Banyak Orang Yang Beres Masa Lalunya Anda Tembak Misalnya Begini Tadi Saya Diatak Seseorang Dan Kemudian Menawarkan Sikit Investasi Dan Saya Tidak Terlalu Tidak Tapi Saya Harus Berhati Hati 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 Itu Jahat Jahat Dia Dihabisin Dia Pengalaman Masa Lalu Beres Anda Kalau Ngomong Sama Orang Satu Kata Dilepar Dia Bisa Meledak Dia Punya Masa Lalu Selesai Apa Beda Kwartir Sama Perumah Kfirman Tuhan Terakhir Cara Mengerlihat Emosi Adalah Anda Berpikir Firman Tuhan Merenungkan Firman Tuhan Dengan Pak Bagaimana Saya Rungan Firman Tuhan Saya Tidak Bisa Bohong Kalau Anda Bisa Kwartir Anda Bisa Rungan Firman Tuhan Karena Bahasa Ibrani Untuk Kutub Dan Berkat Itu Sama Tetapi Kutub Itu Kekuatan Yang Negatif Kalau Berkat Kekuatan Yang Bo Katanya Sama Dalam Bahasa Aslinya Aneh Sekali Nah Merenungkan Firman Tuhan Dengan Kawatir Itu Sama Firman Tuhan Menambahkan Positif Atas Positif Kawatir Menambahkan Negatif Atas Negatif Contoh Seorang Ibu Punya Suami Dan Dia Lagi Masa Suami Keluar Dari Ramar Wangi Wangi Sekali Ini Pasti Ada Maunya Dasar Puber Kempat Terus Suami Pergi Lupa Ciung Wah Ini Pasti Macem-macem Ini Lupa Sama Aku Masa Terus Jam 11 Ini Belum Telepon Pasti Ada Apa Pas Denger Dia Stari Sebaru Cantik Waduh Ngeri Sekali Masa Terus Jam Belum Telepon Saya Ini Pasti Ini 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 Jam 2 Ini Kalau Belum Telepon Wah Ini 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 Kurang Asam Jam 5 Belum Telepon Wah Ini Kalau Pulang Harus Kena Satu Jam 7 Wah Ini Masak Terus Ini Kalau Sampai Pulang Tempeleng Sekalian Jaga Rumah Jam 9 Pulang Suaminya Diketuk Pernah Suaminya Bocor Telap Yang Satu Lagi Orangnya Positif Dia Tidak Khuatir Perum Afirman Tuhan Dia Masak Suaminya Keluar Wangi Wah Suaminya Wangi Maling Ganteng Di Bunga Bungi Pergi Lupa Cio Saking Dipakai Tuhan Karirnya Naik Sampai Lupa Sama Aku Jam 11 Belum Telepon Harus Cantik Kenapa Mendampingi Suaminya Harus Yang Paling Paling Pinter Jam 2 Belum Telepon Oh Dia Lagi Rapa Wah Ini Direksi Suka Sama Dia Pasti Gajinya Naik Gajinya Naik Pendapatan Naik Aku Bisa Nyumbang Sentul Lebih Banyak Jam 5 Kok Belum Telepon Pasti Naik Gaji Di Pesta Sama Teman Temannya Jam 7 Suaminya Pulang Lama Suaminya Kenapa Bi Tadi Aku Rapat Tesi Gak Suka Harus Diulang Dari Depan Itu Adalah Keberhasilannya Tertunda Sama Gak Ceritain Ini Tiga Masih Saya Berdoa Anda Bisa Kendarikan Emosi Tugas Saya Selesai Berdoa Bagi Anda Selamat 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 Selamat